Jago kedua jilid 12. Mendadak telapak tangannya dihantamkan ke atas meja, bersamaan bunyi berdebom telapak tangan menumbuk meja ke enam batang sumpit yang tadi dilemparkan si rambut panjang mengurung cawan araknya seketika mumbul naik ke atas seakan-akan ikan berloncatan dari kolam air. Tetapi tenaga si pendekar partai ketonggeng cabang utara ternyata tidak cukup kuat buat melontarkan kembali ke enam batang sumpit si penyerang. Jarak antara kedua meja dari orang-orang yang akan bergebrak cukup jauh, padahal tenaga loncatan sumpit-sumpit itu lemah dan paling-paling hanya mencapai setengahnya. Sebentar lagi ke enam sumpit tersebut pasti jatuh di antara tengah-tengah mereka berhadap-hadapan, sedangkan buat mencapai meja satunya di depan masih ada jaraknya beberapa tumbak lagi. Di saat itulah pada detik pamor pendekar teng bunciat benar-benar hendak runtuh tiang yang telah salurkan tenaga pukulannya dan menghantam ke muka dengan perhitungan yang tepat. Bagaikan terbawa angin ke enam batang sumpit melayang terus ke arah meja si rambut panjang dan menancap persis mengurung cawan araknya sendiri seperti apa yang telah dilakukannya. Berarti senjata telah makan tuan. Dengan mengeluarkan seruan perlahan teng bunciat memandang kepada pemuda di sampingnya dengan sorot kekaguman. Sebaliknya hal ini telah mengejutkan lawannya sampai ia menciutkan pandangan matanya yang telah sipit. Kurang ajar tiba-tiba ia mengebrak meja. Berbareng itu lagi-lagi ke enam sumpit itu berloncatan ke atas dan dengan bergabung jadi satu masuk kembali ke dalam kotak tempat asalnya. Turut campur. Sudah bosan hidup perlupanya? Mari-mari, anak coro, kita boleh cikuah-cikuah. Coba-coba berteriak orang itu sambil bertolak pinggang menghadapi kedua orang di hadapannya. Siapakah diatanya tiang yang berpaling pada teng bunciat? Ia adalah si bekas pendekar terhenti tak dapat meneruskan. Setelah tertegun sesaat ia mengulangi. Ia adalah tua. Giyok bin Lian Hoan Gan Leng Tu. Seorang iblis yang baru lepas dari luar tembok besar, lanjut si pendekar setengah. Gan Leng Tu berseru tiang yang tanpa dapat ditahan. Ya, inilah momoknya biang dari segala kejahatan. Penyambar nyawa bermuka. Kumala. Hanya mukanya yang seperti Kumala, lain-lain selebihnya adalah tak bukan keangkara murkaan sisa-sisa dari setan, si pendekar perut buncit berpakaian saudagar tertawa getir. Hahaha tertawa manusia berambut panjang itu yang sebenarnya seorang iblis, bahkan merupakan momok bagi dunia persilatan orang-orang gagah di Tionggoan. Hahaha ia mengulangi tertawanya. Sekarang engkau baru tahu. Ya, benar. Akulah Giyok bin Lian Hoan Gan Leng Tu. Kini menyesatpun engkau sudah keburukah sep. Hahaha. Diiringi habisnya suara tertawa ini tangannya dikepalkan dalam gerakan menjotos ke muka kepada si jago kedua. Angin pukulan menyambar dengan derasnya, semua orang akan berpikir dengan sekali genjot ini akan membuat tubuh si pemuda terpelanting babak belur atau setidak-tidaknya terhuyung-huyung ke samping. Tiang Yang pun telah bersiap-siap untuk menyambut memapaki pukulan dasya tersebut. Namun sebelum ia sempat bertindak, pendekar si Teng di sisinya telah lebih dahulu menalangi dengan pukulannya yang dilontarkan sekuat tenaga. Kesudahannya sungguh hebat. Gan Leng Tu tetap berdiri tegar tanpa cedera apa-apa, sedikitpun kuda-kudanya tak berfergeser dari tempatnya. Tetapi sebaliknya benturan kedua tenaga dalam itu menyebabkan Teng Bun Ciat hampir terjerembap ke belakang. Dengan sekuat dayanya ia mencoba bertahan agar tak jatuh terjengkang melainkan hanya surut beberapa tindak menyamping. Dari mulutnya segera menyemburkan segumpal darah segar. Terang ia telah terluka dalam pada pertarungan gebrakan pertama ini. Tiang yang cepat menghampiri dan memayangnya agar orang yang hendak melindungi dirinya itu duduk kembali di kursi. Istirahatlah sebentar, Ciam Pue. Biar lihat tecu coba melayani iblis tersebut, ia berbisik. Teng Bun Ciat tak bisa melarang karena ia pun belum sanggup untuk berbicara, dengan segenap kemampuannya ia tengah menindih luka dalamnya. Namun ia pun tak mau berduduk lagi di kursinya, kedua tapak tangannya menekan ke samping meja sambil matanya mengawasi pada si pemuda tanpa berkata sepatah. Dalam hatinya ia tak yakin pemuda itu akan bisa menghadapi Giok bin Lian Hoan tapi mungkin ia mempunyai daya buat memperlarut-larut waktu sampai ia bisa terbebas dari lukanya buat sama-sama mengeroyo iblis ini. Dari tadi ia memperhitungkan murid Tiang It Chin Jin ini boleh lihai ditambah dengan didikannya yang hebat dari Sang Guru, meskipun demikian ia tetap bukan lawan Gan Leng Tu yang telah terkenal sejak dulu apalagi kalau belum pernah punya pengalaman tempur seperti yang nampak diperlihatkan oleh si pemuda. Maka ketika Tiang yang jadi sasaran pertama-tama dari si iblis tersebut ia tak sampai hati untuk tidak mengambil alih tugas menangkis itu dengan tenaga pukulannya sendiri. Kesudahannya ia malah yang terluka parah. Tadinya ia percaya masih akan bisa mengimbangi tenaga pukulan Gan Leng Tu, siapa langkah justru belasan tahun tak berjumpa makin lama makin perkasa iblis itu. Hal ini ditambah pula ia yang makin merosot kepandainya selama tahun-tahun terakhir. Maka biar bagaimana latihan itu perlu menjelang orang mencapai tarap tertinggi puncak kepandain dan umurnya. Jadi bukan Gan Leng Tu saja yang tambah kepandainya tetapi juga Teng Bun Ciet yang mundur kekosenannya. Tak heran sekali gebrak ia harus menelan kerugian terluka dalam. Saat itu Gan Leng Tu telah maju dan membentak. Sekarang giliranmu anak coro. Terimalah hadiahku, menggelinding. Belum tentu menggeledek Tiang Yang. Bersamaan itu ia merasakan serangkuman hawa panas datang menerjang kepadanya. Namun si jago kedua pun telah siap, ia segera melontarkan pukulan lurusnya dari It Yang Sin Kang. Dua tenaga pukulan beradu. Dua-dua harus menggeliat untuk memunahkan sambaran tenaga angin pukulan masing-masing. Tiang Yang rasakan dadanya sesak. Sebaliknya Gan Leng Tu pun tak kurang kejutnya. Ia tak pernah mengira pemuda dihadapannya bisa memiliki tenaga dalam yang setara dirinya. Benar orang tertolak mundur dua tindak karena pukulannya, tetapi ia pun ternyata turut mundur dua tindak pula ke belakang. Jadi mereka seri. Buru ia mau berpikir dan menduga-duga dari manakah gerangan anak coro itu perguruannya yang dalam usia semuda begitu sudah demikian lihai. Lama-lama akan jadi penyakit serta bibit bencana kalau tidak ditumpas sekarang. Bagi Matu Teng Bun Ciat yang ahli waktu melihat gerakan tiang yang jadi membawa semangat baru. Sinar matanya segera terang menunjukkan keheranan. Pasti murid didikan tiang Ip Chin Jin ini tidak berada di bawah sang guru kepandainya, tetapi jelas lebih tinggi dari dirinya sendiri. Hal itu menggugah kembali keberaniannya, sekejap saja darah panas yang bekerja menggelegak-gelegak di rongga dadanya akibat lukanya dapat ditindih kembali. Ketika ia menoleh Gan Leng Tu telah melancarkan serangannya kembali pada si pemuda dengan jurus yang mematikan. Hanya lawannya ini juga bukan sembelarangan orang yang bisa dipermudah-mudah. Lagi-lagi tiang yang menghantam dengan pukulan lurus dari pukulan tunggal tiada taranya buat mematahkan. Tidak begitu gampang bukan mengejek si jago kedua. Darah pitam serasa naik ke kepala si iblis. Sekejap beberapa serangan telah dilakukan kepada pemuda tersebut. Sayang usaha Gan Leng Tu yang telah disohorkan namanya sejak belasan tahun tidak mendatangkan hasil sedikitpun pada orang yang disangkanya anak coro. Ini. Dengan mudah tiang yang bisa melayani serangan-serangan yang bertubi-tubi itu datangnya. Jika tidak balas menyerang ia tentu menghindar melenyapkan tenaga tekanan lawan sebagai yang pernah diajarkan gurunya. Masih dipengaruhi perasaan angkara murka Gan Leng Tu terus mencecar dengan pukulan-pukulan yang tetap mematikan. Dalam kekalapan itu tiang yang melihat suatu loong dan tak mau menyianyikan kesempatan yang sedikit ini. Tiba-tiba ia menggerung keras dan meloncat menubruk buat menghantam lambung si iblis. Gan Leng Tu berseru sambil lompat mundur. Namun tiang yang yang telah diburu napsa menyusuli dengan suatu pukulan paling dasyat. Lohan Kapsach yang berteriak Gan Leng Tu sambil kembali loncat mumbul ke belakang. Berat, terdengar suara benda gedebrugan keras. Pukulan si jago kedua yang dapat dikelipkan oleh Gan Leng Tu ternyata dengan tepat telah menumbuk meja kursi di belakangnya hingga porak-poranda. Ujung meja itu hancur dan bagian tengahnya terbelah jadi dua, sedangkan kursinya terlempar mental kiri-kanan. Beberapa pengunjung rumah makan yang tadi berdiri menyisi dengan memberanikan diri menonton sekarang semuanya bubur kabur dan lari ngacir ke bawah tangga. Karena kini loteng itu benar-benar jadi arna pertempuran yang seru dan menentukan mati hidup antara jago-jago yang sukar dicari di kalangan bulim. Segera tiang yang merangsak terus sambil memperdengarkan suara tertawa dingin. Benar, engkau mengenalnya. Marilah sekali lagi rasakan serangan ini jurus lohan Capsaci yang cepat meluncur dengan derasnya ke punggung Gan Leng Tu. Tapi ia tidak akan dinamai si iblis kalau dengan sekali serangan saja sudah keteter. Membalikan badannya ia membiarkan serangan si jago kedua lewat di samping tubuhnya. Apakah engkau murid si tua bangkotan tiangit yang tak mau mampus-mampus juga mencacik Gan Leng Tu? Tiang yang paling benci kalau orang berani menistan nama gurunya yang sangat dipujanya, maka sekarang kegusarannya meluap timbul. Ia tumplekan seluruh kemarahan itu di kepalan tangannya untuk menghajar si orang Shigan. Kalau ya kenapa kalau bukan ada apa mengguntur suaranya? Dan sebuah jotosan dari salah satu tiga belas pukulan tenaga biksu itu mengarah ke dada Gan Leng Tu. Kurang ajar si iblis harus melompat menghindari. Jotosan tiang yang kembali tak mengenai sasarannya sejak pertama. Apakah engkau Chiang Bun Jin dari tiang yang pei sampai bisa menggunakan lohan Capsaci yang Gan Leng Tu bertanya lagi? Untuk bisa lohan Capsaci yang tidak perlu orang harus jadi Chiang Bun Jin membentak si jago kedua. Lagi-lagi pukulannya meninju pada di bawah ketiak lawan yang berambut panjang itu. Gan Leng Tu menghindar sambil memperdengarkan seruan. Ini bukan dikarenakan pukulan tiang yang hebat saja, melainkan karena perasaan herannya juga. Sudah sejak dulu ketika ia masih berguru menjadi murid dari partai tiang yang ia menginginkan ilmu pukulan yang terlihai dari perguruan ini, namun karena ilmu ini hanya diajarkan untuk para Chiang Bun Jin partai tersebut maka maksudnya tak pernah kesampaian. Tak heran ia pernah mengincar kedudukan pimpinan partai ini sebelumnya, hanya justru selalu digagalkan oleh ilmu tersebut. Kini mendengar ucapan tiang yang sendiri yang pasti tak bohong bahwa ia bukan Chiang Bun Jin partai itu mengingat usianya yang muda pula, sudah tentu kejutnya bukan main. Meskipun selama dalam pengasingan ia pernah mencoba untuk menciptakan ilmu tandingannya, benar-benar ilmu itu memang patut jadi kebanggaan dari tiang yang pei karena terbukti seorang muda saja yang mempelajarinya sudah selihai itu. Sewaktu diperhatikan dan diteliti terlihatlah banyak kelemahan-kelemahan dari si pemuda dalam care penggunaannya. Tetapi bukan salah ilmunya sendiri yang memang sukar dicari bandingannya, melainkan karena pengalaman tiang yang kurang dalam care bertempur. Hal ini mudah dimengerti disebabkan ia terburu-buru mempelajari dan baru pertama kali itulah dipergunakannya secara lengkap keseluruhannya. Mengetahui kelemahan ini gan lengcu cepat terubah siasat bertempur. Benar saja tak lama tiang yang jadi hilang keseimbangannya. Serangan-serangannya yang hebat terhadap si iblis kini lalu jadi tak terlalu menekan. Bahkan lama-lama hanya jadi serangan-serangan biasa saja tanpa keistimewaan pula. Meja kursi yang jumpalitan atau terbalik sekarang tak ada artinya lagi baginya. Demikian juga barang-barang yang hancur karena sampokan tenaga pukulan atau terbanting ke lantai. Sekarang ganti gan lengcu yang mulai merangsak kepada si jago kedua. Setapak demi setapak ia terus mendesak mundur tiang yang dan mempersempit daya serangannya maupun pertahanannya. Ia mulai mencoba memepetkan tubuhnya agar makin rapat dengan si pemuda dengan niatan mencangkram dan membesetnya jadi dua potong. Sekuat tenaga tiang yang bertahan namun tekanan dari si iblis memang sungguh-sungguh ketat hingga sebentar saja keringatnya telah bercucuran. Ditambah ia baru sembuh dari sakit makin mempercepat kehilangan tenaga. Tiang yang rasakan dirinya lekas lelah meskipun pukulan-pukulan lohan capsa ciang yang dilontarkannya tak pernah berkurang berbahayanya. Di saat si jago kedua hampir kehilangan imbangannya terdengar suara seruan keras dari ai pendekar partai ketonggeng cabang utara yang telah berhasil memperbaiki keadaan dirinya. Teng Bun Ciet terjun ke gelanggang pertarungan dengan membarengi mengirimkan jotosan ke dada sisi kanan gan lengtu yang terbuka. Sekali sampok sambil mengangkat tangannya iblis ini membuat si bekas pendekar terhuyung mundur. Tapi Teng Bun Ciet tak mau menunjukkan kelemahan, ia menendang dengan menyapu kaki gan lengtu. Sambil menghindari serangan tiang yang pula dari arah kiri gan lengtu mumbulkan badannya ke belakang. Sekaligus dua serangan dihindarkan olehnya. Dalam keadaan inilah tiang yang empos semangatnya dan memukul sehebat-hebat tenaganya dalam jurus penutup pukulan pembelah bumi dan penghancur gunung. Terdengar suara gedebrugan keras, jendela loteng di belakang tubuh si iblis telah jebol dari tempatnya dan tercopot dengan lengselengselnya ketika sambaran tenaga pukulan itu lewat karena tak mengenai sasaran. Tak malu gan lengtu sebagai si iblis kawakan nomor satu di dunia persilatan dalam keadaan bahaya telah menghindar dengan jumpalitan di tengah udara. Ketika kakinya hingga kembali menyentuh papan loteng wajahnya berubah putih laksana kertas. Namun tiang yang yang tak mau memberi nafas sedikit pun tak menghiraukan, kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya untuk mengirimkan sebuah pukulan dasyat dari tiang sin keng. Tak ada jalan lain gan lengcu mengangkat kedua belah tangannya buat menangkis. Dalam saat benturan dua tenaga raksasa bertemu, Teng Bunciat menyelingap ke muka dan maju menotok ke bawah tulang melikat kanan si iblis si gan. Dua-dua tiang yang dan gan lengtu tergetar mundur, tiang yang rasakan darah di dada bergolak hebat. Namun totokan Teng Bunciat yang tepat mengenai sasarannya tak membawa pengaruh apa-apa. Hal ini sungguh mengherankan diri si bekas pendekar. Apakah iblis itu mempergunakan pithiat kanghu, ilmu menutup jalanan darah, sementara bertempur dengan murid tiangit cinjin itu? Nyata di sini betapa tangguhnya iblis tersebut bisa dinilai. Namun ia tak ingin berpikir lama-lama tentang kekosenan musuh besar ini, mendadak ia angkat kakinya menendang ke arah kemaluan gan lengtu. Sambil berseru si iblis mencelat ke belakang. Tak sampai di sini dengan menggunakan dua kepalanya mengacip Teng Bunciat menghantam John Mahiyat di kiri kanan bawah ketiak gan lengtu. Iblis ini dapat membaca maksud si orang si Teng. Pada saat kedua kepalan orang meluncur sampai ia pun mengangkat kedua telapak tangannya miring ke atas memapaki. Ia tak unjukkan kelemahannya telah mengerahkan tenaga penuh. Kontan tubuh si pendekar mental beberapa tindak terhuyung-huyung. Berbareng gan lengtu memperdengarkan tertawanya atas kemenangan itu pukulan Lohan Capsa Chiang dari tiang yang kembali datang menyerang dalam jurus Hang Kiam Liuhun, angin menggulung mega mengembang. Pukulan ini adalah pukulan lunak dari tenaga Im, namun justru berbahayanya kadang-kadang melebih pukulan tenaga yang keras. Gan lengtu tahu hal itu, ia tak mau menyambuti melainkan mengegos. Tiang yang maju lagi bersamaan dengan tubuh Teng Bunciat yang melompat untuk menjojoh ke dada lawan. Si iblis harus menghentikan tertawanya dan kini dengan sungguh-sungguh melayani keroyokan kedua orang yang bukan kepalang tanggung kepandainya. Diam-diam ia jadi sibuk juga kalau terus-terusan seorang diri harus melayani kedua lawan yang nampaknya setara kepandainya dengan yang dimiliki. Geramnya dalam hati tak terkira hingga tambah menyiram api dendam kesumatnya kepada partai Tiang yang tak terpadamkan lagi. Semua itu gara-gara ilmu Lohan Capsa Chiang yang tak dapat dimiliki oleh Gan Lengtu. Benar selama 17 tahun dalam pengasingan ia berusaha menciptakan ilmu tandingannya ini. Namun karena ia tak begitu paham seluk-beluk ilmu pukulan tersebut sampai selengkapnya dan tak tahu berapa jurus sebenarnya keseluruhannya itu, ia jadi menemui kesulitan buat mengira-ngiranya. Ia hanya bisa mereka-reka saja di benaknya mana-mana pukulan yang diingatnya bahkan pernah dirasakan mengebuk dirinya, lalu mencoba menyusun menciptakan suatu tipu balasan. Sudah tentu ini tak akan sempurna dan jauh dari dikata memadai. Maka usahanya tak terlalu menarik keuntungan. Itu pula yang menambah dendamnya kepada perguruan Tiang yang peta terkatakan. Hal ini perlu penuturan yang mencukupi. Tak kala dahulu Chiawit Cijin, kakek guru Tiangit Cijin, dari angkatan kelima Tiang Yang Pei memerlukan murid untuk dibuat ahli warisnya, ia mendapatkan Boit Cijin, guru Tiangit Cijin, sebagai murid yang berasal dari seorang Hweshyo muda yang semula digelari Boing Hweshyo. Kemudian dalam pengembaraannya ia menemukan seorang anak berbakat yang diangkatnya pula sebagai murid kedua yang kemudian dikenal sebagai Gan Leng Tu. Tetapi guru ini telah terikat oleh peraturan partai hingga ilmu loban Capsa Chiang Yang khusus diperuntukkan para Chiang Bun Jin Tiang Yang Pei hanya diwariskan pada guru Tiang Yit Cijin. Karena sebenarnya dengan mengangkat murid baru itu Chiawit Cijin telah melanggar peraturan partai karena murid Tiang Yang Pei hanya boleh seorang dan Boit Cijin telah terlanjur diangkat sebagai ahli warisnya. Ada kata ia menemukan Gan Leng Tu lebih terdahulu besar kemungkinan ia pasti tak akan menerima Boing Hweshyo, kemudian berganti jadi Boit Cijin, sebagai murid ahli waris satu-satunya. Ia demikian sayang pada Gan Leng Tu mulanya, namun ilmu lohan Capsa Chiang tetap tak diberikan padanya demi menjaga kedudukan dan perasaan muridnya tertua Boit Cijin pun tahu hal ini tapi ia pun membungkam saja. Tetapi kemudian ternyata penilaian gurunya salah dan meleset sama sekali. Gan Leng Tu adalah seorang yang berjiwa bangsat. Anak berbakat yang diharapkan jadi murid jempolan Tiang Yang Pei dan akan mengharumkan nama perguruannya malah jadi momok besar bagi kalangan persilatan. Baru sekarang Chiawit Cijin menyesal sesudah kasep. Beruntung ilmu tertinggi yang dirahasiakan bagi Chiang Bun Jin belum sampai diturunkan meskipun hatinya telah lemah mendengar setiap kali Gan Leng Tu merengek-rengek minta diajarkan juga ilmu tersebut. Boit Cijin adalah seorang yang keras dan berangasan dengan hati membatu, maka umurnya pun pendek. Sengaja selama itu ia berdiam diri dan tak mau mencampuri persoalan gurunya, melainkan ia dengan tekun mendalami ilmu dari Tiang Yang Pei serta yang diajarkan gurunya. Disebabkan penderitaan batinnya di masa muda ia telah tawar terhadap dunia persilatan. Maka ketika sebelum meninggal Chiawit Cijin memesan Wanti-wanti untuk mengejar dan membunuh Gan Leng Tu, ia tak pernah melaksanakan titah itu. Sampai matinya ia tak pernah keluar dari gunung perguruan Tiang Yang Pei. Tetapi diam-diam dengan bengis dan tertib ia mendidik seorang murid jempolan yang kemudian dikenal sebagai Tiang Nip Cijin yaitu guru si jago kedua Ong Tiang Yang. Ketika sekali Gan Leng Tu pernah datang meluruk mencari setori ke gunung di mana tempat ia pertama-tama diajar ilmu dan menerima pelajaran dari aliran Tiang Yang Pei, ia dikalahkan serta dipukul mundur oleh Boi Cijin dengan menggunakan ilmu para Chiang Bunjin yang diketahuinya disebut Lohan Capsa Chiang. Hal ini menambah panas hatinya dan makin memantapkan hasratnya buat merebut kedudukan pimpinan partai tersebut. Sebetulnya ketika ia murtad dari pintu perguruan adalah sekalian balas dendam dengan mengambul gara-gara ngambek, tidak diberi-beri juga ilmu tersebut oleh bekas gurunya. Maka satu-satunya kerahannya dengan merebut kedudukan tampuk pimpinan dan membunuh Boi Cijin, tapi nyatanya karena ilmu itu justru ia dihalau dari gunung hingga maksudnya tak kesampaian. Boi Cijin mati muda sekitar umur tahun 1940-an lebih, namun kepandayan yang diwariskan pada muridnya Tiang Yang Cijin telah matang dan lengkap. Pada waktu itulah untuk kedua kalinya Gan Leng Tu datang menyatroni buat merebut serta menguasai Tiang Yang P dari keponakan muridnya yang dianggap masih rendah dan hijau kepandayannya. Tapi lagi-lagi harapannya dan usahanya ini digagalkan gara-gara oleh ilmu dari 13 pukulan tenaga biksu itu yang telah dikuasai oleh guru dijago kedua. Bahkan setelah sempurna ilmunya, berbalik jadi buruan dan diuber-uber oleh Tiang Yang Cijin dengan kesudahan. Akhirnya ia minta-minta ampun dan dibebaskan dari kematian setelah berjanji meninggalkan tanah daratan Tionggoan dengan hidup dalam pengasingan di luar tembok besar selama 17 tahun. Kini sekembalinya setelah diasingkan 17 tahun untuk ketiga kalinya ia berniat menumpas Tiang Yang P karena dendamnya yang tak kunjung padam. Tetapi sekali lagi ia dihadapkan kenyataan bahwa dari perguruan Tiang Yang P telah muncul murid hebat pula yang tercermin pada diri si pemuda yang memiliki ilmu yang dimimpikannya itu. Agaknya harapannya habis sudah dan selama ini ia sias-sia merindukan sesuatu yang tak mungkin tercapai dalam seumur hidupnya sampai nanti menjelang ajal entah kapan. Dalam hati pun ia ragu-ragu bisa menumpas ke atas gunung Tiang Yang P jadi debu jika melihat seorang muridnya saja telah kosan begini. Belum ditambah dua orang yang didengarnya juga memiliki ilmu-ilmu cukup tangguh dari kekalahan ketiga murid P. J. Hujan yang diutusnya. Kalau seorang Tiang Mit Cinjin mungkin masih bisa dibinasakan, walau lihai dengan usianya yang lanjut dan dikeroyok pasti akhirnya akan jatuh juga. Kini apakah benar-benar usahanya yang bertahun-tahun di prihatini akan tetap tak membawa hasil? Tak heran kemarahan makin membakar di hatinya bagaikan api disiram minyak. Karena kelalaian ini hampir saja tenggorokannya termakan oleh jari-jari tangan kanan si jago kedua yang datang menusuk. Syukur ia masih bisa sebat bertindak mengegos dengan hanya ujung leher pakaiannya saja yang terobek dengan mengeluarkan suara memberbet. Sedang punggungnya yang terhajar pukulan Teng Bun Ciet tidak ia hiraukan, toh tak akan berakibat cedera apa-apa karena tenaga pukulannya boleh dipandang tak berarti. Apalagi dengan ia mengenakan baju kaos di dalam yang terbuat dari kulit kera berbulu emas yang hidup di padang pasir hingga tak akan mempan senjata tajam, makin membesarkan hatinya untuk bertempur tak terlalu hati-hati. Beberapa kali memang tadi ia merasakan menerima bogem mentah yang menggenjot di bagian-bagian tubuh tertentu tapi tak apa-apa bagi dirinya bagaikan batu jatuh kecemplung di air kolam terus tenggelam dengan hanya sedikit menimbulkan getaran gelombang di permukaannya. Inilah rahasianya pula maka ia tak mempan ditutup sejak pertama kali oleh si pendekar perut buncit. Tetapi tiang-yang yang cerdas tak bisa dipermain-mainkan, ia tahu memerdakan mana yang harus diarah atau tidak. Yang diincar adalah bagian-bagian terlemah di tubuhnya yang tak terlindung, namun jika pukulannya dilontarkan pun, walau berbaju lapis baja akan menyebabkan ia terpelanting kalau berani menghadapkan dadanya buat dijadikan tameng. Yang akan membuat kedudukannya parah dan pertahanannya tambah rancu. Sekali lengah saja jiwanya barusan terancam melayang segera. Gan lengcu melejip dari tusukan si jago kedua, jidatnya mengeluarkan keringat dingin. Segera ia memperbaiki kuda-kudanya dan mulai merangsek kembali. Suatu ketika teng bunciat menyapu ke kaki, gusarnya tak kepalang. Waktu mumbul ke atas kakinya dengan telak telah mendupak tubuh si pendekar hingga ia limbung ke belakang. Namun sebelum ia sempat menyusuli dengan serangan lain cangkerman si jago kedua telah mengancam kembali ke tulang pria peedip pundaknya. Terpaksa ia batal dan menghindar. Dilain saat teng bunciat telah datang lagi menendang ke perutnya. Kali ini pun ia harus mengegos. Demikian pertarungan ketiga orang berlangsung makin sengit. Entah berapa belas kali teng bunciat jatuh bangun, tapi ia tetap membandel dengan mempertahankan serangan-serangannya. Dan yang paling banyak adalah ia mempergunakan tendangan berantai Lian Ho Antulie ke bagian-bagian bawah yang berbahaya yang membuat kerepotan juga si iblis. Lebih-lebih bila yang diarah adalah kemaluannya, setiap kali pasti geng lengcu harus berkelit atau mencelat mumpul. Keadaan di atas loteng sudah tak karuan, semua kacau balau. Semua mangkok piring dan cawan arak telah hancur terbanting, belum terhitung sendok sumpit dan lain-lainnya. Di bagian bawah orang yang menonton hanya melihat tubuh ketiga orang yang berkelebat-kelebat, saling tubruk dan saling hantam. Sebentar loncat sana sebentar loncat sini, tubuhnya mumbul dan melayang bagaikan burung-burung Garuda yang sambar-menyambar. Atau tubuh salah seorang jumpalitan ke atas udara dalam menghindari serangan lawan untuk hinggap kembali di mana saja sekenanya dengan gerakan yang mengagumkan. Kadang-kadang diiringi oleh meja kursi yang turut jungkir balik. Ditambah dengan kepingan hancuran perabotan tersebut yang ikut beterbangan dan bunyi gelontangan. Orang biasa yang menonton sampai melongot, bahkan pula ada yang ternganga. Tapi di mata orang-orang yang bisa silat pertandingan itu adalah yang terseru yang pernah mereka saksikan antara jago-jago kelas 1, lebih-lebih di mata seorang yang ahli. Pertempuran berlangsung terus tanpa ada yang keteter. 1 dikeroyok 2. Meskipun keripuhan Gan Lengtu dapat mempertahankan diri dengan baik. Disebabkan pengalamannya yang kurang serangan-serangan berbahaya si jago kedua tak pernah mendapatkan hasil yang berarti, paling-paling menyerempet ujung baju si iblis. Berkat kesebatannya Gan Lengtu selalu bisa lolos dari lubang jarum dan oleh kegesitannya pula sekaligus ia bisa menghindari rangsekan kedua dari pukulan-pukulan Teng Bunciat. Lama-lama dari atas daiti yang yang mulai mengepuluhap putih dengan butiran-butiran peluh yang menetes pertanda luakangnya telah dikerahkan sampai puncaknya. Sebaliknya sekujur tubuh Gan Lengtu pun mandi keringat. Sedang napas si pendekar gemuk. Teng Bunciat telah memburu dan dadanya megap-megap. Suatu kali Gan Lengtu mencelat menghindarkan pukulan tiang-yang. Ketika kakinya hinggap ia berdiri atas meja yang hanya tinggal berkaki tiga karena akibat salah satu kakinya patah terkena angin pukulan yang menyasar. Inilah satu-satunya meja yang masih berdiri utuh di Loteng, meskipun terkena damparan pukulan dan dioyan ayunkan ke sana kemari oleh tiga orang yang bertempur belum juga terbalik. Gerakannya adalah dalam jurus Kim Ki Tok Liet, ayam mas berdiri sebelah kaki, gayanya sangat semampai. Tiba-tiba Teng Bunciat menggerung keras, sepenuh tenaga ia menyapu kaki meja hingga mental terbalik dengan mengeluarkan suara gede berugan. Di saat tubuh Gan Lengtu melayang membul tiang-yang menubruk ke arahnya dengan menjojoh perutnya. Si iblis tak berani menyambuti pukulan itu dengan tangannya karena ia merasa tak mempunyai landasan cukup kuat yang mungkin hanya akan merugikan dirinya sendiri saja. Untuk menyelamatkan diri ia jumpalitan di udara beberapa kali ke belakang. Dadanya sesak sekali menahan kegusaran. Waktu kakinya selamat menginjak lantai mulutnya terus menyemburkan caciannya. Tidak tahu malu, seorang pendekar kerjanya cuma men keroyok. Apa itu memang pekerjaanmu ia berteriak memaki? Jangan banyak bacot. Terimalah sekalian bunga-bunga dari hutangku balas memaki Teng Bunciat. Sambil bicara kedua tangannya telah bekerja menjotos ke kiri kanan pinggang Gan Lengtu dalam gerakan mengacip. Iblis si Gan itu sungguh berani, ia biarkan pukulan si pendekar menuju ke arahnya. Dengan tepat kedua pukulan itu mengenai sasarannya hingga mengeluarkan suara berdebuk. Sambil tertawa berkakakan tiba-tiba kedua tangan Gan Lengtu terayun untuk mencangker meleher si pendekar si Teng. Baru sekarang Teng Bunciat tersadar ia telah kena terpedaya pancingan musuh, baru saja ia hendak berteriak. Celaka kedua tangan lawan telah keburu sampai ke tenggorokannya. Tapi sebelum Gan Lengtu sempat mencelakakan si pendekar ini ia rasakan sebuah sambaran tenaga yang mementalkan kedua tangan ke samping. Selamatlah si pendekar gemuk. Besar mulut. Baru saja bebas dari pengasingan datang-datang sudah coba-coba lagi hendak mengganas ke daratan Tionggoan. Terimalah lohan Kapsa Chiang Yang kau mimpikan ini bentak Tiang Yang. Belum sempat si iblis menegas atau memperbaiki kedudukannya sebuah pukulan keras dengan telak-telah menggenjot dadanya. Tak ada jalan lain terpaksa Gan Lengtu empos semangatnya sambil menutup jalan darahnya buat menerima pukulan tersebut. Tubuhnya surut terhuyung-huyung dan dari ujung bibirnya menetes darah yang ditahan-tahan hendak meleleh. Gan Lengtu meraung hebat. Raungan itu demikian dasyatnya hingga memekakkan telinga serta menyeramkan bagi yang mendengarnya. Di saat itu tanpa memperdulikan pula keadaan Seng Iblis, Teng Bun Ciet kembali maju menendang ke Anggauta terlarang orang. Memangnya Gan Lengtu sedang gusar tak ada orang untuk melampiaskan keberangannya itu, kini melihat serangan si pendekar gemuk darahnya jadi meluap. Ia biarkan ujung kaki itu mencapai tujuannya, ketika hampir sampai gesit sekali ia geser kuda-kudanya menekuk ke dalam. Kaki itu hanya menyerempet kena ke paha terus meleset keluar. Kelutut Gan Lengtu, tapi di saat begini tangan si Iblis telah bekerja memaperas ke bawah memukul dengan tepat betis Teng Bun Ciet hingga sakitnya tak tertahankan sampai terasa ngilu-ngilu. Engkau lagi cecunguk. Dasar tukang pokrol gerungnya. Hahaha di lain saat kaki satunya Teng Bun Ciet terangkat dalam gerak susulan buat menendang tulang kering lawan. Tapi Gan Lengtu telah mencelat mumbul, sambil tangannya bekerja menampar. Teng Bun Ciet tak sempat mengelak, kopiahnya jatuh terlempar kena tersampar tangan musuh. Dalam keadaan kakinya yang pertama masih terasa lumpuh kena pukulan tadi hingga tubuhnya hampir jatuh rebah ke lantai, badan Gan Lengtu telah turun bersamaan pukulannya dilontarkan. Kembali bahunya telah kena terhajar. Hayo satu lawan satu kalau berani, beruang besar umpatnya. Sebelum sempat memperbaiki tubuhnya yang terhuyung-huyung mencoba berdiri, kedua kaki iblis lagi-lagi berhasil menjejak dadanya hingga tubuhnya terlempar jatuh terjerembap. Bersamaan kakinya menginjak lantai kembali Gan Lengtu telah sesumbar menantang. Engkau juga maju, monyet kecil hibulum tangannya ditudingkan. Dan sebuah pukulan telah menyambar dari si jago kedua yang menyebabkan ia harus jumpalitan. Karena ini adalah pukulan penutup dari lohan capsa Chiang. Haid berteriak Gan Lengtu sambil jungkir balik buat memunahkan tenaga pukulan Tiang-Yang itu. Ketika ia berdiri tegap kembali dari mulutnya sampai tak bisa mengeluarkan perkataan lagi. Hiat mendadak terdengar suara teng bunciat menggembor. Bersamaan tubuh si pendekar gemuk itu melayang untuk menjojoh ke arah Gan Lengtu. Tak ada waktu untuk mengelak lagi buat orang yang baru saja hilang semangatnya kekagetan ini. Tak ampun dengan telak dada si iblis ini telah digenjut hebat oleh kepalan bekas pendekar Teng Bunciat hingga terhuyung-huyung ke belakang. Justru itu tenaga murninya pun ikut bergolak, secara otomatis kedua tangannya terangkat dan menghantam dengan sisi telapak tangannya kepada si penyerang. Akibatnya sungguh tak menyenangkan sampai Tiang-Yang tak sempat memperingatkan. Kedua sisi telapak tangan si iblis telah berhasil pula menggenjot tepat kedua bahu sisi kiri kanannya. Tubuh Teng Bunciat segera terlempar dengan mengeluarkan suara gedebrugan keras. Waktu ia merayap bangun dengan bantuan serpihan meja kursi yang hancur dan porak-poranda di sekitarnya dari mulut si jago tua kembali memuntahkan darah segar. Tiang-Yang hanya bisa memperhatikan keadaan teman gurunya itu dengan perasaan bercampur khawatir. Ia tak sempat lagi buat menengok bagaimana halnya dengan si iblis Gan Lengtu. Di saat itu pula di bawah tangga terdengar ribut-ribut orang banyak memasuki ruangan, tampaknya seolah-olah orang-orang sedang berdesak-desakan untuk mencari jalan di antara kerumunan orang-orang. Mana orang-orangku? Lekas naik mengaum suara si iblis. Tiang-Yang tersadar dan berpaling. Ia melihat Gan Lengtu tengah mengepalkan tinjuk kanannya dan memukulkan ke telapak tangan kirinya. Bawa senjataku kemari, cepat iblis itu menggeram lagi. Tak lama dua orang tampak menaiki tangga dengan memikul sebuah benda yang berat. Setelah di atas baru jelas ternyata sebuah tumbak dari besi hitam legam yang mungkin beratnya seratus kati hingga dua orang biasa harus membawanya bersama-sama. Jadi inilah senjata si iblis, pantas dengan adanya barang antap ini mukanya tampak mantap. Ketika si jago kedua menoleh pada pendekar teman gurunya ia jadi terkejut. Teng Bunciat sedang ulap-ulapkan tangan ke arahnya. Cepat-cepat ia bertindak menghampiri dan mendekatkan telinganya ke arah si pendekar. Pendekar si Teng itu mengusap darah yang masih keluar dari mulutnya. Aku telah terluka parah, lekas tinggalkan tempat ini. Katakan pada gurumu iblis itu telah lolos, susah payah ia berkata dengan nafas memburu. Tetapi waktu melihat si pemuda tetap berdiri tegar di sampingnya, dengan megap-megap ia kuatkan dirinya untuk memaksakan mendekati tiang yang guna membisikan sesuatu. Anak buahnya banyak, engkau bisa cari jalan darah lolos. Teo Chu siap, mengangguk tiang yang, matanya tak lepas mengawasi gerak-gerik si iblis. Ketika itu Gan Leng Tu telah menerima senjatanya dari kedua anak buahnya yang sengaja datang menggotongkan ke atas loteng, ia menyambuti tumbak itu sambil tersenyum dan memutarkan melintangkan di muka dadanya. Mengikuti dua penggotong itu ada beberapa orang persilatan yang sekali lihat tiang yang bisa mengenali salah seorangnya adalah yang pernah turut Pak Bie Hang meluruk ke Seng Tau beberapa hari berselang. Kalau demikian murid-murid Pat Chie Hu Jin itu pun kemungkinan berada di kota ini. Meskipun ia tak takut semuanya, mau tak mau ia pun harus was-was. Dengan berkelahi seorang lawan seorang tadi mungkin ia akan bisa mencapai kemenangan lebih cepat dari si iblis. Hingga keroyokan si pendekar si teng itu lebih banyak menghalang-halangi kebebasannya dan mengurangi kehebatan daya serangannya. Ini kalau ia setanding dengan si iblis. Tapi kadang-kadang di saat kritis karena kurangnya pengalaman pertempuran seru ia suka kehilangan imbangan dirinya juga. Maka bantuan si pendekar ada gunanya untuk turut mengacaukan perhatian lawan. Meskipun tak ada artinya dalam hasil, cukup membuat si iblis kerepotan karena ia seorang yang termasuk tangguh di dunia persilatan sekarang. Buktinya telah membuat Gan Leng Tu jungkir balik sampai ia perlu meneriaki anak buah bawahannya. Kini keadaan tambah gawat, Tang Bun Chie telah terluka entah parah atau tidak. Yang pasti ia tak bisa ikut bertempur lagi. Di samping harus menghadapi sekian banyak musuh ia harus memperhatikan keselamatan bekas pendekar tersebut. Inilah yang berabe. Tapi tiang yang bisa berpikir cepat, ia segera mengambil putusan. Mendadak tubuhnya mencelat dan menghantam kedua orang yang menggotong senjata si iblis. Meskipun dari jauh pengaruh lohan Capsach yang tak kurang-kurang. Tubuh kedua penggotong itu segera terpental dan hampir saja menumbuk tuannya sendiri jika Gan Leng Tu tak mendorongnya dengan gagang tumba. Diteruskan dengan tangan si jago kedua memungut dua buah kursi yang telah ringsek untuk disambitkan ke arah anak buah si iblis yang masih berdiri berjajar dekat tangga hingga mereka keripuhan. Di lain saat gesit sekali ia telah memayang tubuh pendekar si Teng untuk mundur ke belakang. Di saat orang-orang sedang panik tiang yang telah panggul tubuh Teng Bun Ciet ke atas pundaknya. Kuatkanlah hatimu Ciam Poe, ia memesan sambil menghampiri ke arah samping rumah. Sekali terjang kedua tubuh telah mencelat nyeplos menjebol pintu jendela samping yang tertutup. Pada saat mereka mencelat tumba Gan Leng Tu yang dilontarkan pun mencapai sasarannya, tapi kedua orang telah terlebih dahulu beberapa saat. Tumba itu terus menjurus lurus serta menancap di tiang penyanggawungan dengan mengeluarkan suara yang menggetar. Namun pada saat itu tubuh si jago kedua yang menggendong Teng Bun Ciet bersamaan pecahan kayu jendela yang jebol keterjang sekali tumbuk telah meluncur dengan ras ke bawah. Enteng sekali kaki tiang yang bisa hinggap di tanah dengan selamat. Segera ia berlari-lari sambil kerahkan tenaga dalamnya ke kaki, tanpa menghiraukan lagi segala keributan yang terjadi di atas loteng rumah makan. Bahkan pesanan makanannya yang baru saja disantap sedikit tadi belum dibayar. Masih sempat ia mendengar suara si iblis Gan Leng Tu yang memaki-maki anak buahnya. Goblok! Lekas kejar dan cari terus sampai dapat. Kasih tahu aku cepat bila ketemu, bunuh serta cincang tubuhnya kalau perlu. Di saat ini diri kedua orang telah mulai menjauh dari rumah makan sialan tersebut. Waktu yang makin malam menambah membantu kedudukan si jago kedua untuk tak mudah diketemukan oleh belasan orang yang mulai mengejar. Sengaja ia menyelingap mengambil jalan-jalan kecil yang sunyi dan gelap. Beberapa kali ia sempat melihat beberapa orang berlari-lari di jalan besar menyeberang jalanan sambil melewati jalan yang diambilnya. Setelah berlari-lari beberapa lama tiang yang merasa tak ada yang membuntutinya maupun mencari ke arah yang dituju. Ia hentikan langkah kakinya dan mengawasi ke sekitar tempat itu, tak lupa memperhatikan ke mulut gang mengenai kemungkinan orang-orang yang lengcuk kebetulan turut mendatangi. Menghitung lagi sesaat ia terus berlari menuju sebuah rumah yang telah dipilihnya. Rumah itu mempunyai payon yang agak menjorok keluar hingga membentuk sebuah ceglokan cukup dalam untuk bersembunyi dengan bagian wungan yang sesungguhnya. Sekali njot tubuh tiang yang dengan mengangkat beban yang cukup berat dari si pendekar gemuk telah mengapung dan hinggap tepat di sasaran yang diincarnya. Bergegas-gegas ia memasuki ceglokan bagian atas rumah ini dan menurunkan muatannya. Ia tak tahu bagaimana keadaan si bekas pendekar atau parah kahlukannya. Dengan merapikan keadaan mereka cukup amanlah tempat seminggi darurat ini. Dari sinar keremangan cahaya lampu-lampu lilin rumah-rumah di sekitarnya ia melihat meteteng bunciet tertutup rapat. Ketika ia memperhatikan lebih seksama ternyata pendekar ini sedang menenteramkan semangatnya guna memulihkan tenaga dalam yang akan dipakai buat menggempur luka-luka dalam dirinya. Tiang yang cepat memeriksa nadinya. Di saat itu si pendekar tengah menyalurkan tenaganya hingga perut buncitnya tambah jelas turun naik mengatur napas. Diam-diam ia pun menyalurkan tenaganya buat membantu teman sang guru ini. Untuk sementara kedua orang bahu-membahu guna memulihkan kesehatan dari si pendekar partai ketonggeng cabang utara. Hingga akhirnya sesaat kemudian jalan napas pendekar ini pun mulai lancar serta sedikit demi sedikit luka dalamnya bisa ditekan. Baru si jago kedua hendak bernapas lega terpaksa ia harus menekannya lagi dengan mengempet suara napasnya sekuat tenaga. Karena dari arah timur dan barat tempat persembunyian mereka terdengar suara tindakan orang berlari-lari di atas genteng. Berkat keahliannya ia tahu mereka berjumlah empat orang dengan sama-sama masing-masing terdiri dari dua orang dari kiri maupun kanan. Segera salah seorang yang datang dari arah kanan menurut tempat persembunyian tiang yang telah buka mulut. Kami telah mencari-cari ke sana kemari tetapi tak menemukan bayangan kedua bangsat. Apakah engkau berdua melihat sesuatu? Tidak. Yang lain-lainnya juga telah berpencar mencari kesegenap penjuru kota. Kukira apabila ada hal-hal yang mencurigakan pasti mereka segera dapat tahu. Baiklah kita teruskan mencari, engkau berdua ke arah barat kami ke timur, menyahut yang ditanya. Mereka mengiakan, segera terlihat kelebatan bayangan orang yang berlalu ke jurusan barat dan cepat berlari-lari menghilang. Sedang yang dari kiri segera mencelat ke kanan tetapi mereka tidak segera berlalu mencari ke arah timur, melainkan berdiri tetap di atas wuungan tempat sembunyi si jago kedua bersama Teng Bun Ciet. Tiang yang memandang kepada si bekas pendekar. Keduanya saling berpandangan tanpa memperdengarkan suara nafas mereka. Karena keadaan yang mendesak keduanya seperti melupakan keadaan mereka. Teng Bun Ciet melupakan lukanya dan Tiang yang terlupakan dari capai lelahnya. Kita jangan terus mencari ke arah sana, tapi selidiki saja dulu di sekitar sini siapa tahu, yang seorang di atas mereka mendadak berkata pada temannya namun tidak berlanjut. Si teman menyatakan setuju. Tapi kedua orang tak beranjak dari tempatnya dan tetap berdiri di bagian teratas rumah itu. Mungkin sedang celingukan atau memperhatikan ke sekitarnya. Melihat bangunan rumah ini agak mencurigakan, tiba-tiba yang pertama telah buka mulut kembali. Paling enak dan mudah buat dipakai tempat bersembunyi. Jangan-jangan, kemudian disusul suara keresekan tindakan kaki yang menghampiri bagian ujung atas rumah di mana ceglokan persembunyian tiang yang terletak. Segera bayangan seseorang berpeta di genteng sebelah mereka bersembunyi. Metu si jago kedua dan teng bunciat bertatapan lagi tanpa berkedip sedikitpun, seolah-olah keduanya sedang menjajaki ketabahan hati masing-masing. Tiang Yang adalah seorang yang bisa berpikir sempurna. Ia memberikan isyarat dengan mengacungkan jari telunjuknya ke atas sambil membuat pertandaan untuk menyatakan jumlah dua. Tak berkedip si bekas pendekar mengawasi kewajah pemuda di hadapannya, perlahan sebaru ia anggukan kepalanya. Di saat orang yang di atas hendak melongokan kepala untuk memeriksa ceglokan di bawahnya mendadak ia rasakan sebelah pergelangan kakinya itu dicekal dengan keras oleh sebuah tangan yang tak kelihatan. Karena saat ini ternyata si jago kedua telah bertindak. Sebat sekali dengan tenaganya yang besar Tiang Yang menangkap kaki orang dan menariknya ke bawah. Dengan mengeluarkan suara pekekan kaget tubuh bawahan gen lengtu ini jatuh ngegedebuk menimpa genteng hingga banyak yang pecah. Si jago kedua langsung menyeret tubuh orang naas ini untuk diangsurkan ke arah pendekar si teng di sampingnya yang bersamaan menyambuti dengan sebuah pukulan ke wajahnya. Tanpa berteriak lagi orang ini terkulai dan bergelejat sebentar. Saat itu Tiang Yang jejakan kakinya untuk melompat mumbul ke arah teman satunya yang berniat menghampiri. Belum hilang rasa terkejutnya pukulan lohan Capsac yang dari si jago kedua telah menghantam ke mukanya dalam gerakan jurus penutup yang tak tanggung-tanggung. Orang itu hanya sempat menjerit sekali, tubuhnya segera terbanting dan jatuh menggelinding ke bawah berguling-guling menurut susuran genteng rumah. Ketika kaki Tiang Yang hingga pelagi di tempatnya ia melihat batok kepala orang yang dipukul si pendekar tua ternyata wancur. Baru sekali ini ia menyaksikan kepandayan istimewa orang berperut buncit tersebut. Jadi biar bagaimana ia memang ada isinya. Kini mereka berdua saling berpandangan kembali tanpa ada rasa kekhawatiran diketahui musuh. Sengaja Tiang Yang tak mau bicara terlebih dulu kepada bekas pendekar itu. Setelah menatap sesaat lagi teng buncit menghela nafas. Kepandayanmu demikian sempurna, di masa mudanya saja Tiang Ita akan bisa berbuat seperti dirimu. Tak sia-sialah gurumu capai lelah mendidik dirimu, betul saja orang si teng itu yang pertama buka mulut. Tiang Yang mengeluarkan perkataan-perkataan merendah. Kelemahan si iblis gan lengcu adalah bagian bawah tubuhnya. Maka kalau engkau ketebu pula selanjutnya padanya seranglah bagian itu. Berkat pengalamanmu nanti tak sampai seratus jurusia akan dapat kau robohkan. Bekas pendekar ini tampak merenungi mungkin teringat masa kejayaannya sendiri yang telah lampau. Si jago kedua bagaikan disadarkan dari sesuatu kelupaan. Inilah peringatan yang paling berharga baginya dari pendekar itu yang biar bagaimana lebih berpengalaman. Setelah mengatur nafas sesaat lagi ia bertanya kembali kepada Tiang Yang. Mana pesan dari gurumu? Tiang Yang cepat merogoh ke dalam sakunya. Baru sekarang ia rasakan sekujur badannya mandi oleh keringat. Begitu pula kelelahan kini muncul tiba-tiba merayapi seluruh tubuhnya, kakinya dirasakan lemas sampai kesendi-sendi dengkulnya. Dari sakunya itu ia mengeluarkan surat almarhum gurunya tanpa niat menceritakan kejadian sesungguhnya kepada pendekar tersebut bahwa Tiang Yitcinjin telah berpulang ke alam baka, meskipun ia teman dekatnya. Kertas ini lepek pula oleh keringatnya. Dengan bantuan sinar lampu-lampu tangloleng yang digantung di pintu-pintu rumah pendekar partai ketonggeng cabang utara itu membaca surat yang disampaikan padanya. Sementara membaca surat ini wajahnya sebentar berubah berkerut sebentar seperti tampak berpikir. Selesai itu ia melipat surat tersebut seperti asalnya dan merobeknya jadi berkeping-keping. Kemudian ia menumpuk surat sobekan-sobekan di atas telapak tangan kirinya, sekali kebas dengan tangan kain robekan-robekan ini melesat ke muka bagaikan senjata rahasia untuk jatuh bertebaran di atas genteng sana seperti daun-daun yang berguguran. Gurumu sudah meninggal bertanya si bekas pendekar tanpa berpaling. Tiang yang tersentak kaget hingga dadanya tergetar keras. Ya ia mengangguk sambil mengusap ujung matanya yang dirasakan mulai panas. Apakah suhu menceritakannya dalam surat? Tidak sahut si bekas pendekar masih tak menoleh. Ia mengatakan akan menutup diri dari pintu perguruan dan menyerahkan pimpinan partai pada murid tertuanya Hoa Tikbun. Jika Tiang E tak mau keluar dan meminta bantuan dari kami bertiga sedang bahaya besar mengancam di depan mata kita, artinya ia sudah tahu tak lama lagi dirinya bakal menutup mata. Ia orang tua yang arif, Tiang yang terpaku. Kemudian seperti merenung si pendekar itu melanjutkan kata-katanya. Aku sekarang telah menjadi seorang tua yang tak berberguna. Tapi Tiang Pue masih bisa berlatih buat kita sama-sama menghadapi iblis tersebut, memotong Tiang Yang. Ya, menunduk si bekas pendekar sambil tersenyum getir. Dari sorot matanya terlihat ada kedukaan hebat yang menghimpit hatinya. Di hari tuaku pada saat menjelang ajalku justru banyak hal yang tak semestinya kulakukan, main perempuan, mabuk-mabukan yang tak pernah ku perbuat di masa mudaku. Tiang Pue bisa memperbaiki diri sebelum terlambat. Jika sebagai orang tua cepat sadar akan kesalahannya, Tiang Yang tetap berusaha mendorong membesarkan hatinya. Tidak, sudah terlampau parah. Aku mewakilkan tugas itu kepadamu saja. Aku akan menyerahkan kepandayan tangan kosongku yang ku yakinkan dalam pengembaraan tahun-tahun terakhirku. Datanglah besok pak pagi ke sebuah bimau tua serta rusak di luar pintu kota utara. Aku akan memberikan petunjuk aku dan mengajarkan ilmu itu padamu. Dari balik pakaiannya Teng Bunciat mengeluarkan sejilid kitab yang dilapis kulit minyak dan kelihatannya telah kumal. Ia angsurkan kitab ini pada si jago kedua yang menyambutinya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tadinya Tiang Yang niat menolak namun ia batalkan maksudnya waktu melihat si bekas pendekar seperti tak berani menentang sinar matanya. Maka cepat ia masukkan kitab tersebut ke dalam sakunya. Gurumu minta kami bertiga mati-matian untuk menempur serta mengenyahkan si iblis Gan Leng Tu. Aku sudah mengundurkan diri karena terang tak sanggup. Sumakuan entah di mana sekarang, telah lama sekali aku tak pernah menjumpainya. Lim Yokli apakah mau dia turun gurun, sejak mensucikan dirinya aku tak mendengar dia menginjakan kaki lagi di kalangan persilatan. Sekarang tinggal engkau yang bisa ku jagoi, bahu-membahu dengan sesama saudara seperguruanmu yang juga berjumlah tiga orang ku kira engkau semua akan bisa mengwancurkannya. Dahulu aku adalah seorang jagoan tangan kosong, kini engkau begitu pula. Bakat Toa Suheng Mutik Bun mungkin tak sehebat engkau, namun ia pun tak boleh dianggap penteng. Anggap saja ia setara dengan aku sekarang, maka engkau berdua bisa menggantikan kedudukan Sumakuan dan Lim Yokli. Tak perlu bantuan kami lagi bertiga juga ku kira si iblis dapat engkau binasakan, Asal terlebih dahulu engkau sapu bersih anak buahnya tanpa perlu kenal kasihan, Teng Bun Ciat mengusap mulutnya sebelum berkata-kata lagi. Di mana engkau menginap? Tiang yang menyebutkan tempat rumah penginapannya. Hati-hati dengan tipu daya mereka, gangleng tuh banyak akal busuknya. Di bagian akhir dalam kitabku aku telah menuliskan semacam ilmu silat yang hampir punah dari dunia persilatan namanya Ap Heng Kun, silat bebek nelosor. Mungkin dengan ini kelak akan banyak menolong engkau menyerang bagian-bagian bawah kelemahan si iblis. Sekarang aku akan balik ke tempatku berbulan-bulan tinggal terakhir, besok engkau bisa menjumpaiku. Tiang yang terkesiap sampai ia memegang tangan si bekas pendekar. Apakah engkau kuat jalan sendiri, Ciam Pue? Tak apa aku sudah baik, Teng Bun Ciat berbangkit. Tiang yang tak bisa menahan lagi, ia hanya berdiri di samping mengawasi kepergian pendekar partai ketonggeng itu. Teng Bun Ciat ulapkan tangannya pada si pemuda, tubuhnya segera melompat ke genteng di sebelah. Sekejap bayangannya telah melesat berlari-lari di atas wuungan rumah-rumah penduduk dan segera menghilang. Nyata meskipun tubuhnya gemuk gerakannya tetap gesit dan tak tercelah sebagai bekas pendekar di masa mudanya. Untuk sesaat si pemuda seperti terbengong mengawasi menghilangnya bayangan Teng Bun Ciat. Ia tak tahu apakah di dalam hatinya ada rasa kehilangan si pendekar atau tidak. Meskipun sesuatu perasaan yang mencengkam di sanubarinya, yang terang ia tidak merasa seperti tak kalah kehilangan sinyonya Tia Kuan yang ayu seminggu lalu. Segera bayangan wajah Tio Hujain dan senyumannya yang menawan berpetal lagi di pelupuk matanya. Mendadak tiang yang rasakan rongga dadanya lega tak terkira. Tugas dari almarhum gurunya telah dipenuhi dan besok sesudah menjumpai lagi si pendekar si Teng yang kedua kalinya ia boleh terus berangkat pulang ke gunungnya. Walau ia tak tahu apa yang akan dikerjakan di sana sepulangnya di gunung ia seakan mendapat firasat harus kembali ke tempatnya lekas-lekas. Setelah menengok keadaan sekitarnya tak melihat bayangan-bayangan orang lagi dari anak buah si iblis, ia pun menunjukkan langkah lari kakinya ke tempat ia bermalam. Hari baru hampir tengah malam maka ia masih sempat menyuruh pelayan menyediakan seporsi bakmi buat daharan malamnya. Selesai ini ia terus masuk tidur sampai keesokan harinya. Ketika terbangun paginya matahari menyinarkan cahayanya yang terang. Ia merasa keadaan hari itu akan aman, maka Teng yang memutuskan untuk kembali ke gunung Taliyang San dihitung-hitung ia sudah memasuki hampir terakhir minggu kedua sejak ia berangkat. Tak tahu perubahan apa yang menunggu di gunungnya sana, kemungkinan juga Toa Suhengnya Hoa Tikbun telah menanti kedatangannya bersama-sama inti yang giyok yang terlambat gara-gara mengurusai hal yang tidak-tidak dan bukan beban tugasnya. Memikirkan akan perjalanannya kembali semangat si jago kedua jadi tergugah. Ia membereskan seluruh barang-barangnya dan segera berlalu menuju ke pintu kota utara. Sepanjang jalan itu ia melihat keadaan sudah ramai karena penduduknya yang telah bekerja dan orang keluar masuk ke Tahan Tiong. Tapi kuda tiang yang tak halangan suatu apa telah mencapai pintu kota yang dituju dengan cepat. Tak sukarlah ia mencari jalanan yang dimaksud setelah keluar dari pintu utara karena sebelumnya ia telah tanya-tanya dengan jelas. Kemudian menyusuri jalanan kecil yang diselimuti salju tiang yang menuju suatu tanah perbukitan. Benar saja tak lama lapat-lapat di tempat yang mencil dan terasing dia melihat sebuah biara tua yang bangunannya pun keputihan ditutupi oleh salju. Cepat ia ke perak kudanya, beberapa ratus langkah dari bio itu jalanan kecil yang dilaluinya memecah jadi dua. Satu menuju ke utara yang satu lagi ke arah bio tua tersebut yang di depannya seolah-olah terbentang pelataran lebar dari tanah yang lapang menuju ke sana. Tanpa sang si tiang yang belokan kudanya. Dari kejauhan ia seperti melihat bayangan orang yang sedang menunggu di muka ruangan depan biara. Ketika makin dekat dan ditegasi ternyata seperti kepala orang yang tergantung-gantung. Si jago kedua percepat lari kudanya lagi dan segera tiba di hadapan biara tua ini. Apa yang ia saksikan kini pelak tak sangsi lagi, adalah kepala pendekar partai ketong geng teng bunciat yang digantung di muka pintu depan biara tersebut. Di bagian lehernya yang dikutungi darah telah membeku. Rambutnya dipancangkan pada sebuah paku di atasnya, sedang menyangga kepala ini adalah sebuah tumbak yang sengaja dipasang berdiri tegak ke lantai dengan bagian ujungnya yang tajam dimasukkan ke tengah-tengah rongga leher. Di atas lantai masih terlihat percikan darah yang juga membeku dan tercecar namun belum semua diselimuti salju yang diterbangkan di bawah angin dari luar. Tiang yang sampai tak bisa bersuara sesaat melihat pemandangan menyeramkan di hadapan matanya. Di sinar pagi yang belum panas ini sedikit demi sedikit darahnya mulai bergolak. Ia mungkin tak akan segusar itu melihat kekejaman yang ditunjukkan di depannya sekiranya itu orang lain atau yang tak dikenal. Tapi yang dibantai ini adalah pendekar yang baru saja kemarin malam ditemuinya. Sungguh membakar hati di dadanya. Sekali berteriak mencelat tubuhnya segera melayang dari atas tunggangannya menuju ke tempat kepala tengbun ciet tergantung. Dengan sebelah tangan bergantung di bagian atas pintu, tangan lainnya melepaskan ikatan rambut itu sampai copot dengan paku-pakunya karena tenaga si jago kedua yang hebat. Waktu mencelat tadi tiang yang telah menggembor meneriakan sesuatu yang ia sendiri tak mengerti apa sebabnya. Bersamaan tubuhnya hingga kembali sambil memegang kepala si bekas pendekar suara itu pun berhenti, tapi gemanya masih terus berkumandang ke tempat yang jauh bagaikan auman seekor binatang buas. Ia cabut tumbak yang menancap di leher tengbun ciet dan melemparkannya ke muka pintu depan biara tersebut. Mengikuti tetesan darah yang terlihat memasuki bagian dalam bio ini tiang yang melangkahkan kakinya dengan memegang kepala gemuk bulat dari si bekas pendekar. Ruangan dalam biara itu tak teratur atau terawat lagi. Tak terlihat sebuah perabotan pun di dalamnya. Di bagian mukanya hanya terdapat tiang-tiang kayu berukiran yang sudah rusak serta takaruan bentuknya. Di dinding terlihat gambar-gambar hiasan cerita yang di sana-sini telah mengelupas dan lembab menandakan bahwa dulunya tempat rumah beribadat. Seluruh ruangan tampak kotor dengan debu yang telah membeku berlumut hijau. Bahkan tampak bekas sisa-sisa sarang laba-laba. Membelok di ruangan depan tempat pemujaan terdapat sebuah chim hee, bagian dalam rumah yang mempunyai hubungan dengan udara terbuka seperti yang sering terdapat dalam ruang-rumah kuno dan besar atau taman di istana-istana, dan di depannya terletak sebuah kamar. Tetesan-teteasan darah itu berasal dari kamar ini, bahkan di depan pintu bekas sisa-sisa darah tampak mengumpiang. Tiang yang dorong pintunya yang tertutup namun tidak dikunci. Apa yang ia lihat sudah bisa diduga, di lantai tengah kamar dekat kursi menggeletak tubuh teng bunciat yang tanpa kepala. Hanya sebentar si jago kedua termangu, ia cepat dapat berpikir untuk bekerja. Ia letakkan kepala si bekas pendekar pada jenazahnya sebagai biasa, lalu ke ruangan bagian belakang biara memeriksa. Tempat itu tak seperti dapur namun terdapat perabotan pecah belah yang rupanya biasa digunakan oleh si pendekar tua. Di sini ia menemukan sebuah sekop yang mungkin digunakan buat membersihkan salju-salju yang menutupi lantai. Dengan menggunakan alat ini tiang yang mulai menggali sebuah lubang guna menanam jenazah teng bunciat di cimhe emu kakamar. Ia harus membersihkan salju dulu yang beberapa inci tebalnya sebelum menggali tanahnya sendiri yang tiba cukup buat mengubur orang ala kadarnya. Kemudian dengan hati-hati dan rapi ia meletakkan tubuh itu menghadap selatan, baru diuruki tanah serta ditimbun rata salju kembali hingga tak kentara seperti sebuah kuburan. Selesai ini ia menyojak guna memberikan penghormatannya terakhir pada pendekar yang bernasib malang ini. Akhirnya ia menuju ke kamar teng bunciat kembali. Meskipun bangunan-bangunan telah tua kamar ini nampak dipelihara dengan sederhana oleh si bekas pendekar. Di dalamnya hanya terdapat sebuah dipan untuk tidur, sebuah meja dengan kursinya buat duduk-duduk. Serta sebuah rak buku yang merangkap sebagai lemari makan karena di dalamnya terdapat botol-botol gendul arak dan lain-lain, sekaligus barang dan pakaian-pakaian teng bunciat. Di atas meja terletak segendul arak bersama dua cangkirnya yang telah kering bersama-sama tiga macam masakan yang telah membeku kedinginan. Seperti barang-barang si pendekar yang bekas diaduk, agaknya tadi malam datang orang yang turut minum-minum pula bersamanya. Pembaringannya teracak seperti bekas digumuli. Metu si jago kedua mencari-cari untuk menemukan sesuatu. Dan benar saja pandangannya segera berhenti tertumbuk gumpalan kertas yang telah diremas-remas di dekat kaki pembaringan terluar di kolong lipan ini. Tiang yang memungutnya dan segera membaca tulisan merah yang terdapat di dalamnya. Isinya ditulis dengan darah berbunyi. Seorang nona muda agak kehitaman telah merayuku dan meloloh dengan arak yang dicampuri obat pembius. Imanku sudah rusak hingga tak bisa bertahan, tenagaku berangsur-angsur serasa hilang serta lemas. Aku berhasil membutakan sebelah matanya. Tetapi semua ini juga harus kubayar mahal. Tiang yang mengusap wajahnya dan mengeluh dalam hati. Tak nyana seorang bekas pendekar kenamaan pun bisa lemah pertahanannya dan tak mempunyai guna seperti itu. Ia bangkit. Lalu mulai memeriksa barang-barang si bekas pendekar teman gurunya, tapi tak ada yang berarti atau berharga. Dengan kepala masih tertunduk ia meninggalkan ruangan kamar yang kini terasa pengek dan anjir oleh darah yang sebenarnya telah membeku. Menutup rapat kembali pintu dan mulai menyusurkan langkah-langkahnya ke muka. Mendadak telinganya yang tajam sayuh-sayuh mendengar suara binatang tunggangannya yang diganggu orang di tempat agak jauh. Buru-buru ia berlari menuju ke muka rumah biara tersebut. Tiang yang adalah seorang yang paling lekas bisa menentukan sikapnya, segera ia menemukan dirinya kembali. Dengan cepat ia tersadar dan mengambil putusan, sambil berlari ke lapangan salju yang terbentang di hadapan bimau itu sementara kakinya lari sebat sekali. Tangannya telah memungut tumbak yang terletak di halaman lantai muka yang bekas dipakai menunjam leher teng bunciat. Segera ia melihat dua orang yang tak dikenal yang sedang menarik-narik kuda miliknya. Yang seorang menarik lesnya sedang yang lain mendorong serta memukul-mukul pantat binatang itu dengan tongkat walaupun mencoba berontak dan menendang-nendang. Kuda ini telah terseret agak jauh ke tengah lapangan yang ditimbuni salju. Tanpa sangsi lagi tiang yang ayunkan tangannya melempar tumbak yang dipegang. Bres. Tubuh orang yang di belakang segera roboh terguling dengan tumbak menembus punggungnya ke muka dada. Karena terkejut teman yang seorang lagi melarikan diri dengan melepaskan les dalam pegangannya. Kuda tiang yang yang kini bebas tiada yang menggondeli juga turut berlari ke arah jalanan keluar. Baru tiang yang niat memburu pula dari arah samping biara tahu-tahu berlompatan bayangan orang yang segera berjejar menjadi tubuh tegap-tegap di hadapan pandangannya seakan-akan hendak menghadang. Ketika si jago kedua memperhatikan kelima laki-laki itu berwajah hampir mirip-mirip satu lama lain, terang mereka bersaudara. Semuanya. Berpakaian ringkas bagaikan pemburu-buru dengan kepalanya memakai topi bulu. Sedang sebagai pakaian penghangatnya mereka mengenakan kulit harimau yang seolah-olah merupakan pertandaan pula bagi golongan mereka. Tiang yang dengan lekas bisa mengingat apa yang pernah diceritakan orang, inilah lima harimau dari Kuantong. Mereka adalah dari persaudaraan kuah dengan urutan namanya yang sesuai, Banit, Banlem, Bansan, Bansuye dan Bango. Yang mengherankan wajah mereka mudah diingat dengan peruntunan tua muda-muda, hingga orang segera bisa mengenali mana yang lebih tua dan mana yang adik. Di masing-masing punggungnya menyelip senjata-senjata tajam, sedang di pinggangnya tercantel gulungan tali bandringan buat melasso. Tanpa berkedip mereka mengawali kepada si jago kedua untuk mengetahui gerakan apa yang akan diperbuat selanjutnya.